Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Mak Saufa Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing-sharing kegiatan Mak Seperti biasa belanja harian hemat Dengan budget 20 ribu rupiah Dan kali ini Mak Saufa belanjanya itu di mamang-mamang dorong Yang lewat depan rumah Setelah berputar-putar mencari ide Mencari inspirasi untuk masak hari ini Dan akhirnya Alhamdulillah syukurillah Inilah yang Mak belanjakan hari ini Jadi hari ini tuh Mak beli ikan bawal Satu bungkusnya harganya itu 16 ribu rupiah Satu bungkus ini isinya 5 ekor Menurut Mak sih worth it ya Dan terjangkau banget Dibandingkan dengan ikan-ikan yang lain Ya kayak tadi tuh ada ikan kembung Ikan lele kayak gitu Harganya itu sudah mulai Kayak 20 ribuan gitu loh bun Terus kalau ikan lele itu Sayangnya anak-anak tuh gak terlalu suka gitu Jadinya Mak akhirnya memutuskan untuk membeli ikan bawal ini Setelah beli ikan bawal Mak juga beli daun singkong Satu ikatnya ini harganya 2 ribu rupiah Dan daun singkong ini juga lumayan banyak banget dapatnya Kan anak-anak juga pas banget lagi pengen bikin sayur Sayur daun singkong gitu Sebagai pelengkapnya Mak juga beli santan 4 ribu rupiah Jadi total belanjaan hari ini adalah 22 ribu rupiah Selanjutnya untuk menu hari ini Mak mau bikin gulai daun singkong Ikan bawal bakar dan juga sambal toma Nah yang mau emak masak nih ikannya dulu ya bunda-bunda ya Untuk ikan bakarnya ini Mak mau kasih bumbu Ada bawang merah bawang putih Ketumbar kunyit Terus sama kecap ya Jadi ini dihaluskan dulu Terus emak pakai ulekan aja Untuk menghaluskan bumbunya Dan untuk memanggangnya Mak mau pakai air fryer dari Miko Oh iya bunda-bunda udah tau belum sih Air fryer dari Miko itu Ada yang transparan loh Seperti ini Bagus banget bukan? Seperti biasa Miko itu kalau punya peralatan tuh Pasti estetik ya bunda ya Dan emak ini memilih yang warna putih Dilengkapi dengan pot kaca Sehingga kita bisa melihat masakan kita dari luar Nah air fryer transparan dari Miko ini Untuk dayanya 650 watt Aman kok Emak pakai ini juga low watt Dan anti jepret-jepret tentunya ya Untuk sistem pengoperasiannya Memakai toss screen Dan kita bisa mengontrol penggunaannya Cukup sekali tekan aja ya bunda ya Setelah tadi emak mempersiapkan bumbu Lanjut Emak ini mau ngebersihin si ikannya dulu Setelah itu memberikan gurat-gurat pada ikannya Supaya nanti bumbunya itu meresap sampai ke dalam Dan setelah semua sudah tersedia Lanjut tinggal dioles-olesin aja bumbunya Ke seluruh badan ikan Sampai ke dalam-dalamnya gitu Dan setelah semuanya sudah diolesin pakai bumbu Lanjut ini emak diamkan selama kurang lebih 5-10 menitan Supaya bumbunya itu meresap sampai ke dalam Supaya rasanya itu lebih gurih, lebih enak tentunya ya bunda-bunda ya Oh iya apa kabarnya bunda-bunda semua Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Bunda-bunda semua semoga senantiasa dilancarkan rezekinya Dan juga dimudahkan segala urusannya Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel emak Saufa Emak ucapkan banyak terima kasih Dan untuk yang baru bergabung emak ucapkan selamat datang Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe-nya Terima kasih Semoga ide memasak emak hari ini tuh bisa menambah referensi Untuk bunda-bunda semua Dan setelah si ikannya ini sudah dilumuri dengan perbumbuan tadi ya bunda ya Selanjutnya ini bakal emak diamkan atau emak marinasi Kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit Supaya perbumbuannya itu lebih meresap Dan ini tuh emak Saufa lagi tanda-tanda mau flu ya bunda ya Mohon maaf kalau suaranya rada-rada bindeng gini Tapi insya Allah emak Saufa masih sehat kok, masih aman Sudah minum obat, Alhamdulillah ya Doakan semoga emak lekas sembuh Bunda-bunda juga yang kebetulan lagi sakit Semoga segera diberi kesembuhan, diberi kesabaran Dan amin amin Allahumma amin Setelah ikan sudah dimarinasi Lanjut ini emak mau langsung memanggangnya aja Jadi dengan memakai air fryer transparan dari Miku ini Tentunya kita jadi lebih mudah ya bunda untuk memasak segala macam masakan Dan kali ini emak mau memanggang ikan bawal Setelah jaring-jaringnya dipasang di pot kacanya Lanjut untuk si ikan bawalnya ini ditata satu persatu di dalamnya ya bunda ya Nah jadi sistem pengoperasian dari air fryer Miku transparan ini Cukup dengan sentuh aja Jadi ini tuh udah ada pilihannya masing-masing ya bunda Apa untuk masak ayam, masak ikan, masak daging dan lain sebagainya Masak kue pun bisa ya bunda ya Jadi tinggal sekali tekan sekali sentuh aja Kita tinggal menunggu makanan sudah matang Dan kalau udah bunyi didit, didit seperti itu Berarti ini belum matang ya bunda ya Jadi ini tuh suatu tanda kalau makanan kita itu harus dibalik gitu loh bun Jadi setelah berbunyi ini tinggal dibalik sekali Terus dimasukin lagi Dia bakal nyala lagi Dan sampai matang Sehingga makanan atau ikan bakarnya ini bisa matang merata atas dan bawah Nah jadi ini setelah emak keluarkan Emak tambahkan bumbunya lagi supaya lebih sedap tentunya ya bunda ya Dioles-oles lagi setelah itu dibalik Dan ditunggu aja sampai benar-benar matang Airfryer transparan dari Miku ini tentunya bisa bunda-bunda dapatkan Di berbagai marketplace yang nanti bakal emak share di deskripsi emak ya bunda ya Jadi bunda-bunda yang pengen samaan sama emak Bisa segera cus beli airfryer transparan di marketplace Kesayangan bunda-bunda semua Alhamdulillah untuk ikan bakarnya sudah matang Dan segera emak keluarkan ya bunda ya Segera emak taruh Di wadah sajinya Masya Allah Ini tuh benar-benar matang merata Dan tentunya enak banget ya ikan bakarnya Masya Allah dengan airfryer transparan ini Memudahkan banget kita ibu rumah tangga Untuk memanggang Menggoreng tanpa minyak Membuat kue dan lain sebagainya Setelah penggunaan suhu pot kaca tinggi Sebaiknya tunggu sampai pot kaca benar-benar dingin Sebelum dibersihkan Harap selalu menggunakan sarung tangan pengaman Yang tahan panas ya bunda ya Supaya tangan kita terlindung dari panasnya kaca Selanjutnya emak akan bikin Gulai daun singkong Jadi daun singkongnya tadi Setelah dipetikin ya bunda ya Lanjut untuk direbus Direbusnya ini kurang lebih 5 sampai dengan 10 menitan gitu Sampai kira-kira Si daun singkongnya ini empuk Dan mohon maaf Kalau backgroundnya ini tuh gak bisa ya bunda Hening gitu beneran Karena si duo bocil Si kakak Asan sama si Dede Arkan ini Bener-bener ya Masih kecil Beranul Apa ya namanya Rebutan Mula apa aja dibikin rebutan Padahal mereka tuh masih kecil loh bunda ya Tapi kok suka banget Berebutan apa aja gitu Ya namanya juga ini ya bunda ya Adik kakak ya Dimanapun pasti kayak gitu Ada aja yang direbutin Tapi kalau gak ada Mereka saling mencari Iya gak sih bunda-bunda Bunda-bunda yang Anaknya berdekatan Juga suka kayak gitu Gak sih Jadi mohon maaf Kalau selalu ada suara-suara mereka Suara-suara Mainan Yang berserakan Atau apapun itu ya bunda ya Mohon maaf Apabila Ada yang Ada suara yang mengganggu gitu loh Maksudnya Dan ini si daun singkongnya itu Lagi emak irisin Untuk bumbunya Mak memakai bawang merah Bawang putih Kemiri kunyit Disini emak tambahkan daun salam Terus Cabainya itu Berapa biji gitu aja ya bunda ya Supaya gak terlalu pedas Setelah itu lanjut Perbumbuannya ini Mau emak haluskan Dan setelah dihaluskan Tinggal ditumis aja Ditumis terus Sampai wangi Sampai benar-benar tanak ya Bumbunya ini Diaduk-aduk aja Terus gitu Dan setelah itu Tambahkan air Secukupnya Diamkan Sampai air Benar-benar Mendidih Dan setelah itu Masukkan si daun singkong Yang tadi Udah diiris-iris Itu ya bunda ya Sambil nungguin Airnya mendidih Disini Emak mau Menghaluskan Sambal tomat Yang tadi Sudah emak siapkan ya Ada cabai Bawang merah Bawang putih Dan juga tomat Jadi disini Emak haluskan Dan lanjut Ini mau Emak langsung Goreng aja Sambal tomatnya ini Di sebelahnya Tunggu lagi Tadi memasak Gulai daun singkong Jadi Supaya nanti Matangnya bersamaan Dan Untuk si gulai daun singkongnya ini Tambahin perbumbuannya Ya bunda ya Ada gula Ada masako Terus dicicipin Rasanya Oh iya Sampai lupa Jadi Kalau kita mau Masukin santannya Jangan lupa Apinya dikecilkan Setelah itu Dituang ya Santannya Dan diaduk-aduk Pelan aja Supaya Santannya ini Tidak pecah Dan lanjut Untuk si Sambal tomatnya Ini tadi Kalau ada gula merah Dikasih gula merah Sama masako Dan dicek rasa ya bunda Disesuaikan dengan selera Alhamdulillah Wasyukurillah Dari belanjaan 22 ribu hari ini Alhamdulillah Bisa jadi Dua menu masakan Ada Ikan bawal bakar Terus Sama Gulai daun singkong Masya Allah Tabarokallah Sebagai pelengkapnya Ada sambal tomat Ini tuh Udah sedep banget Bunda Masya Allah Beneran deh Udah enak banget Bunda-bunda Bisa dicoba ya Di rumah ya Jangan sampai takut Kalau ngabisin nasi ya Bunda ya Nah ini tuh Di video Masakannya udah matang Dan tinggal Ditaruh Di wadah aja Untuk disajikan Di dapur emak ini tuh Lagi banyak banget Semut ya bunda ya Entahlah itu Semut dari mana Pokoknya lagi banyak Banget semutnya Jadi Ini tuh Bentar-bentar Harus emak lap Bentar-bentar Harus emak semprot Kayak gitu ya bunda ya Supaya Semutnya itu Tidak berkeliaran Tapi setelah Disajikan seperti ini tuh Biasanya Emak taruh Ditudung saji lagi gitu Supaya Lebih aman Dan demikianlah vlog Emak kali ini Semoga bisa Menginspirasi Bunda-bunda semua Dan juga bisa Bermanfaat Mohon maaf Kalau emak ada Salah-salah kata Dan untuk Bunda-bunda yang mau Membeli Meko airfryernya Bunda-bunda Bisa cek Di deskripsi emak Sekali lagi Terima kasih Untuk bunda-bunda semua Semoga bunda-bunda Selalu Dilancarkan rezekinya Dan juga Dimudahkan Segala urusannya Emak saufa Mohon diri Tunggu vlog emak berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati